Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banda Aceh menghimbau bagi para pengendara yang melintas jalur pantai barat selatan agar lebih waspada saat terjadi hujan dengan intensitas sedang bagi kawasan pegunungan tersebut. Ada beberapa titik rawan longsor yang perlu diperhatikan selama perjalanan. Terlebih, kini masih masa arus balik lebaran 2018. Kawasan pegunungan jalur lintas pantai barat selatan memang terkenal dengan rawan longsor. Ada beberapa titik rawan longsor mulai dari pegunungan Gunung Paro hingga puncak Gunung Gerte. Meski demikian, BMKG Aceh melalui stasiun meteorologi kelas 1 Blambintang Aceh Besar memprediksi hingga minggu nanti kawasan tersebut akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Meski kondisi saat ini tidak hujan, namun BMKG juga menghimbau para pengendara khususnya yang melintas di jalur pantai barat selatan agar lebih waspada saat melewati beberapa titik rawan longsor. Selain itu, saat ini kawasan tersebut juga tengah adanya perbaikan jalan sehingga alat berat akan keluar masuk jalur lintasan tersebut. BMKG Manda Aceh juga menghimbau agar para pengendara selalu update seputar informasi cuaca dan utamakan keselamatan saat berkendara.